Intro Halo Google Thrips Kami dari Light Givers Community Nama saya Debbie dan Saya Felicia Kawi Dan sekarang kami akan membahas Zodiac forecast 2018 Nah buat tahun ini Kalian bisa menggapai Semua impian yang kalian mau Dan tahun ini juga tahun dimana Kalian bisa sangat Berkembang di bagian sosial Jadi kalian bisa punya teman yang baru Networking Kalian belajar dimana kalian harus mengalah Kalian harus keras pasang teman-teman sama orang Tahun ini juga banyak Beruntungan ya buat kalian ya? Nah untuk Light Givers nya Untuk kamu yang berzodiac Pisces, kamu harus pintar-pintar yang namanya Berpikir It's gonna be like thinking out of the box Jadi harus berpikir di luar Standart yang biasa-biasa aja Jadi kalau misalnya kamu punya ide Kamu punya niat Itu kamu harus lebih kreatif sih ya dalam hidup Di dalam segala aspek kehidupan kamu Nah buat Love Life Untuk kalian yang single Kalian itu bakal ada lo yang deketin Yang bener-bener unexpected Yang bikin kalian tuh Kena banget gitu di hati Yang bener-bener Aduh gue seneng banget nih sama ini orang Nah buat kalian yang punya pacar Kalian bisa dong please turunin ego kalian Karena kalian sangat keras kepala untuk tahun ini Jadi kasian pacar kalian Kalo kalian tetep keras kepala Iya terus Untuk yang punya pasangan nih Kalo misalnya kayak Kamu udah banyak banget nih ngarep ya Sama pasangan kamu Udah deh buang aja deh harapan itu Jadi just think Apa ya realistis aja Ga usah Jangan banyak harapan Iya jangan banyak harapan kosong gitu Jadi mendingan kayak apa ya Ga usah mikirin macem-macem dulu dah gitu Misalnya nih ya kayak Aduh nanti Feltan mau dibikinin surprise dinner romantik gitu kan Kayak Aduh nanti dulu deh gitu Aduh nanti dulu deh Padahal cowoknya ga usah pikirin Kamu dikecewa Iya ternyata kamu punya cowok ga romantis Gimana tuh ya kan Jadi buang dulu Supaya ga kecewa Bener banget Nah buat kalian pieces Karir tahun ini Bakal banyak banget loh Kalian ketemu orang yang beragam-beragam banget Karakternya loh deh Iya Jadi mungkin ada yang baik Ada yang licik Ada yang cuma mungkin mau memanfaatkan doang nih Jadi challenge itu Gimana kamu bisa memilih Atau mengetahui nih Apa namanya Orang ini tuh baik atau engga gitu Bener banget Jadi jangan sampe tertipu dengan Hanya penampilan aja Dia daripada baik Eh ternyata di belakangnya mau menjatuhkan kamu Jadi kamu harus hati-hati Betul banget Jadi harus hati-hati Dan untuk masalah keuangan juga Ada apa ya Ga stabil ya Ga stabil ya Jadi terutama untuk 8 bulan awal deh Iya kan Iya bener-bener keliatan banget ya Naik turunnya Iya keliatan banget naik turunnya Jadi harus pintar-pintar mengatur keuangan Dan harus sabar Dan harus lebih kerja keras lagi Tapi setelah di bulan ke-8 itu Akhir-akhir tahun ya Lumayan membaik lah ya Iya Bakal keliatan banget Kenaikan pesatnya setelah bulan ke-8 Iya Oke Thank you for watching Jangan lupa buat cek other videos kita untuk lihat kalian punya zodiac Dan don't forget to comment, like, and subscribe our videos Kami mau pamit dulu And thank you so much for watching Thank you so much for watching Bye 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 Bye